Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara ayat yang sering dipakai oleh para peruki atau perukiah di dalam menengani kasus-kasus seperti sihir, santet, atau guna-guna itu di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 102 Al-Baqarah 102 nanti Anda bisa praktekkan nanti di rumah jika ayat ini saya bacakan nanti yang saya niatkan untuk memberi dampak kepada diri Anda jika memang ada energi sihir di dalam tubuh Anda di dalam rumah atau keluarga Anda biasanya Anda akan merasakan reaksi secara spontan seperti mual ya mual, muntah, ataupun merasa berat di pundak di area kepala atau merasa merinding dan berbagai sensasi-sensasi lainnya ini menandakan bahwasannya ada indikasi sihir di dalam tubuh Anda atau di keluarga Anda ya kita coba saja, saya akan bacakan ini tolong Anda simak dengan konsentrasi fokus, kalau perlu pejamkan mata lalu Anda merasa merinding jika Anda merasa merinding atau ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh atau mual, muntah, ingin menangis, atau merasa gelisah, panas, marah ada anggota bedan mungkin ada yang terasa ingin bergerak ini menandakan bahwasannya ada bangsa jin yang bersemayam ataupun mengalir di dalam tubuh Anda jadi yang perlu Anda lakukan jika terindikasi bahwasannya di dalam tubuh Anda itu ada goibnya atau energi negatif ya bisa jadi dari sihir ataupun guna-guna maka langkah yang harus Anda lakukan adalah melakukan rukiah intensif rukiah mandiri ya, rukiah mandiri secara intensif kalau Anda tidak mampu baru Anda berusaha untuk menghubungi para perukiah-perukiah yang bisa Anda jangkau terutama di tempat Anda ya baik, saya akan bacakan surat Abba Karah ayat 102 tolong didengarkan dengan konsentrasi kita mulai ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim saya niatkan ayat ini untuk men-scan energi sihir yang ada dalam tubuh orang yang mendengarkan ini bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati